Kasihan, Haji Lulung minta Ahok disangsi, cuma dibalas ketawa oleh Ahok Ditulis oleh Sardi di sewar.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Apakah pembaca disini rindu dengan Haji Lulung? Sudah lama tidak mendengar kabar dari orang ini setelah sekian lama Orang ini aktif diberitakan oleh media saat Ahok masih menjabat sebagai gubernur DKI Dan lucunya lagi, ketika nama Ahok jadi pembicaraan karena hadir di sebuah acara bersama dengan Raffi Ahmad Lulung juga ikut bersuara Ada apa ya? Kesannya dia sangat suka komentari soal Ahok Haji Lulung komentari kehadiran Ahok di pesta yang dihadiri Raffi Ahmad Menurut Haji Lulung, Ahok juga perlu dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum Ahok dipanggil, suruh Haji Lulung, bilang Ya harus diperiksa, emang Ahok siapa? Ahok kan warga negara biasa, gak ada yang istimewa Gue aja gak istimewa Katanya Haji Lulung meminta aparat menegakkan hukum seadil-adilnya Dengan memberi sanksi kepada mantan gubernur DKI Jakarta tersebut Ya tuh, itu Ahok mesti dikasih sanksi juga dong dia Jangan pilih-pilih Dia bikin orang joget-joget juga kan Dia nyanyi-nyanyi gitu Ayo dong tegakkan hukum Tegakkan keadilan seadil-adilnya Jangan tumpul di atas tajam ke bawah Katanya Ya maksud saya tegakkan hukum dong yang baik Jangan cuma minta maaf aja, selesai Kata Lulung Ahok merespon dengan mengirim stiker ketawa aja Dimintai tanggapan lebih lanjut Ahok mengirimkan isi berita Dimana Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusir Yunus Yang menyatakan belum ada unsur pelanggaran Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Terkait pesta yang dihadiri Rafi Ahok sudah tepat Tak usah terlalu meladeni ucapan dan perkataan ngawur Haji Lulung Cukup ketawa saja dan tidur Lulung memang lucu dan menghibur Jadi ketawain aja ngapain orang kayak Lulung Diladeni Yang ada nanti ikutan kena virus ngawur Terlalu ngasih panggung juga payah nanti keenakan Orang tak penting yang sedang berupaya untuk dianggap penting Lulung mungkin berani ngegas karena dia tidak hadir di acara yang diadakan risik Coba kalau dia pernah hadir Pasti bakal kena gas netizen Sampai terpelanting jungkir balik Soal unsur pelanggaran Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Polisi tidak menemukannya di acara tersebut Unsur persangkaan di Pasal 93 gak ada Karena cuma 18 orang di situ Dan masuk ke acara dengan protokol kesehatan Kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus Petugas telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi Dan meminta keterangan saksi Menurutnya kegiatan tersebut merupakan acara private Yang hanya dihadiri oleh kalangan terdekat dari pengusaha tersebut Jadi gini Tiga pilar satga setelah berangkat langsung hari itu juga Ke kediaman saudara RG Sudah melihat langsung Itu adalah kegiatan privasi yang dihadiri oleh 18 orang terdekatnya Undangan terdekatnya Kata Yusri Selain acara yang hanya dihadiri sedikit orang Bukan ribuan orang seperti acara yang dibuat risik Petugas juga menemukan bukti hasil swab antigen Dari para tamu yang hadir di acara tersebut Dengan pertimbangan tersebut Kegiatan yang dihadiri Raffi Ahmad tersebut Dianggap belum ditemui unsur pelanggaran protokol kesehatan Ada sudah kita periksa semua Ada swab antigen isinya cuma 18 orang Dan orang-orang terdekatnya aja Jadi apa yang diinikan Berbeda dengan kalau kegiatan di luar Ujar Yusri Lulung sudah paham kan Kalau ahok mau atau dituntut di proses hukum Padahal cuma datang sebagai tamu undangan Dan jumlah yang datang hanya belasan orang saja Kita juga bakal menuntut pemerintah menyiapkan penjara super gede Untuk menampung semua tamunya acara risik Kalau ahok mau disangsi Silahkan sangsi juga semua orang penting Dan kepala daerah yang hadir di acara risik Ini baru adil Kalau cuma ribut karena gatel mendengar nama ahok Lebih baik jangan banyak tingkah Pakai nanya ahok siapa Lah lulung sendiri siapa rupanya Ahok warga biasa lulung juga sama Ahok gak istimewa Lulung jauh lebih tidak istimewa Hanya muncul untuk cari panggung doang Nyenyirin ahok untuk numpang eksis Biar terkenal lagi kayak sekarang Yang bilang dia istimewa siapa ya Gak ada kan Pede amat Bagaimana menurut Anda Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa tuplah Subscribe dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Negara ini mestinya harus berani jual mahal kepada orang asing Ditulis oleh Rahmatika di sewar.com Halo assalamualaikum Jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Beberapa waktu lalu di twitter viral treat Dari sebuah akun bernama AdKristentuti Yang menceritakan betapa menyenangkan kehidupannya bersama partnernya Setelah pindah ke Bali Menurut pengakuannya di twitter Dia senang banget karena di Bali biaya hidup murah Dan dia sudah masuk Bali sejak 2019 Sembari melakukan pekerjaan sebagai digital nomad Yang membuat netizen geram Dia menawarkan ebook panduan hidup di Bali Seperti yang sudah dijalaninya Dijual dengan harga sekitar 400 ribu jika dirupiahkan Dia juga menawarkan pengurusan Agar warga asing bisa masuk Bali di tengah pandemi ini Padahal kita tahu bahwa angka kasus saat ini masih sangat tinggi Bahkan kasus baru bisa mencapai di atas 10 ribu per hari Sementara banyak yang melaporkan bahwa turis asing di Bali Banyak yang ignorant dengan protokol kesehatan Ya sepertinya soal keengganan mematuhi protokol kesehatan ini Adalah penyakit bagi banyak manusia Tanpa memandang suku, agama, ras atau golongan Mau bule, mau pribumi, mau kaya, mau miskin Kenyataannya yang memilih ignorant memang banyak Nah dasarnya netizen kita ini kepo dan sungguh teliti Ada yang sampai benar-benar mengamati sepak terjang Kristen Gray Dan partnernya Selain di Twitter, Kristen Gray ini beneran niat banget promosi di banyak media sosial Termasuk TikTok untuk mempromosikan e-booknya Dan juga jualan jasa membantu orang bisa pindah ke Bali Ternyata di TikTok mereka menjelaskan bahwa mereka masuk dengan visa B211A Saya pun mencari tahu di situs kemelu.go.id Saya menemukan penjelasan seperti ini This type of visa is valid for single and try only with a maximum period of stay for 60 days This visa B211A is applied to those who will visit Indonesia For the purpose of official government activities Tourism, social, and cultural activities Sport, business, and commercial activities Family visit, journalistic activities, or transit Please note that this visa is not valid for paid working purpose Highlightnya adalah periode maksimum tinggal dengan visa itu adalah 60 hari atau sekitar 2 bulan Dan visa tidak bisa digunakan jika mereka punya tujuan untuk bekerja Padahal kenyataannya mereka sudah tinggal lebih dari 60 hari Dan bekerja membuat jasa konsultasi berbayar 50 dolar di callenly.com Nah di video yang kini sudah di private pun ternyata Saundra dan Kristen adalah pekerja kontrak migas Yang memang sengaja nabung sampai punya kurang lebih 10 ribu dolar Untuk kemudian beli one way tiket ke Bali Jadi mereka ini bukan liburan kemudian betah Tapi memang sudah niat menetap Gemenkumham Bali turut tangan mencari keberadaan Grey Informasi awal sponsor atau penjamin Grey masuk Indonesia Diduga berada di Jakarta Lucunya meski sudah mendapatkan sponsornya si Grey Gemenkumham Bali mengaku di data perlintasan belum ada Mendapatkan nama Kristen Grey Lah pertanyaannya dari mana dapat nama sponsornya Kalau nama asli yang bersangkutan saja mereka belum temukan Yang mau saya soroti adalah Negara ini seharusnya berani buat jual diri lebih mahal Terhadap orang asing yang masuk Indonesia Takut angka kunjungan menurun Loh kalau kita yakin dengan yang kita jual Kita punya alam yang tiada duanya Sarana pariwisata dan ekonomi yang memadai misalnya Buat apa gak pede kemudian jadi gampangan dimasuki oleh warga asing Warga kita itu kalau ke negara orang-orang ini Kemudian tidak punya tiket PP saja Gak bisa masuk Ya harusnya aturan-aturan dasar begini ini berani kita terapkan juga Kalau niat jadi turiskan mereka pasti butuh balik ke negara asal Atau lanjut ke negara lain Ya mutlakkan syarat itu Kalau mereka mau tinggal lama bekerja ya harus ikuti aturan yang benar Jangan sampai aturan kita gampang di abuse Apalagi sampai memunculkan turis-turis backpacker Bukan backpacker loh ya Yang mau pulang ke negaranya Mengharap bantuan masyarakat kita Juga satu pesan untuk pengusaha-pengusaha pariwisata Utamanya di Bali Yang selama ini bukan rahasia umum suka menomorduakan wisatawan domestik Tanya saja Berapa orang yang mengalami ketika menelepon dengan bahasa Indonesia Atau ketahuan sebagai orang wisatawan lokal Mau booking tempat dibilang penuh Giliran telpon dengan bahasa Inggris Dan aksen bule mendadak bisa booking Lihatlah ketika pandemi siapa yang menyelamatkan kalian Siapa yang masih nekat datang ke Bali Booking hotel-hotel mahal Masih nongkrong dan belanja Kalau bukan orang kita Bagaimana menurut anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share Sampara pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax